Kemudian dilanjutkan oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad Thumma'i'alam Rahimakallah, ketahuilah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahwatimu Anna taubata laisad hiyya qawlul abad bilisanihi Taubat itu bukan hanya sebatas ucapan yang diucapkan oleh manusia dengan lisannya Astaghfirullah wa atubu ilaih Bagus, orang istighfar itu ada keutamaannya Banyak sekali keutamaannya beristighfar Tapi taubat bukan hanya mengucap istighfar dengan lisan Akan tetapi taubat adalah adanya penyesalan di dalam hati Kemudian meninggalkan perbuatan dosa yang dia lakukan Dan kemudian memiliki tekat yang kuat untuk tidak kembali melakukannya Jadi orang yang bertaubat itu pertama tinggalkan perbuatan dosa yang dia lakukan Kalau dia beristighfar Wahuwa mukimun aleh Tapi dia masih tetap melakukan perbuatan dosanya Bertaubat tapi sambil melakukan maksiat-maksiatnya tidak ditinggalkan Maka itu mustahazik Orang yang bermain-main dengan taubatnya Bermain-main kepada Allah SWT Jadi pertama apa? Igla' Jauhi perbuatan dosanya Yang kedua apa? An-nadmum Nyesel Nyesel kenapa melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah? Jadi nyeselnya bukan kepada selain Allah Ada orang yang menyesal Tapi bukan karena perbuatan dosanya Tapi menyesali karena lainnya Nah ini tidak boleh Ini bukan taubat Misal ada orang berbuat dosa Berbuat maksiat judi Kalah Kemudian dia nyesel Nyesel saya jadi judi Kenapa kalau nyesel Uang saya habis Saya kalah terus Nah ini penyesalannya bukan karena perbuatan dosa Bukan karena judi itu diharamkan oleh Allah Tapi karena dia kalah Nah bukan penyesalan seperti itu Tapi menyesali kenapa kok dirinya melakukan perbuatan Yang diharamkan oleh Allah SWT Kemudian yang ketiga Punya tekat yang kuat Tidak kembali melakukan perbuatan dosa Selama dirinya hidup Jadi selama saya hidup Saya harus jaga dirinya Untuk tidak kembali melakukannya Berjuang Andai saja dia terjurungus lagi Atau ubat lagi Namanya manusia Tapi dia punya toka Punya tekat yang kuat Jaga dirinya Jangan sampai selama hidupnya Dia kembali melakukannya